Produsen mobil Tiongkok mulai membanjiri pasar mobil listrik di Brasil, yang secara tradisional didominasi perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, dan Jepang. BYD dan GWM, dua produsen mobil listrik terbesar di Tiongkok, telah mengumumkan investasi lebih dari 2,5 miliar dolar untuk memulai produksi lokal di Brasil pada tahun ini. Kedua perusahaan ini akan memanfaatkan bekas pabrik Ford dan Mercedes yang belum lama ini keluar dari Brasil. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mencatat rekor penjualan di Brasil pada tahun 2023 dengan menawarkan kendaraan listrik dan hibrida yang lebih terjangkau dan sederhana dibanding pesaing mereka dari Jepang dan Eropa. Menurut Asosiasi Kendaraan Listrik Brasil, penjualan di segmen ini tumbuh lebih dari 90% pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Ricardo, yang juga adalah presiden asosiasi tersebut, yakin pasar Brasil akan terus berkembang pada tahun ini. Brasil adalah pasar mobil terbesar ke-6 di dunia dengan lebih dari 2 juta mobil terjual di negara ini pada tahun 2023 menurut Asosiasi Produsen Mobil Nasional Brasil. Kendaraan listrik dan hibrida masih mewakili sebagian kecil dari pasar ini, yakni sekitar 5%, tapi telah tumbuh dengan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah analis mengatakan, Brasil tidak perlu beralih ke kendaraan listrik karena hampir semua mobil di jalanan berhasil memakai bahan bakar rendah emisi yang tidak memerlukan perubahan infrastruktur seperti pemasangan stasiun pengisian daya. Pada minggu-minggu pertama tahun ini, dua produsen mobil terbesar di Brasil juga mengumumkan investasi baru senilai miliaran dolar. Volkswagen dari Jerman mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar 1,8 miliar dolar untuk memodernisasi fasilitas mereka dan memulai produksi mobil hibrida dan mobil listrik di Brasil. Sementara General Motors juga bertekad menginvestasikan 1,4 miliar dolar di fasilitas produksinya di Brasil, tapi belum mengumumkan rencana baru untuk memulai produksi kendaraan listrik di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!